Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 8 November 2021 Senin Pekan Biasa ke-32 Disusun oleh Frater Dami Hale SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Apim Edor SVD Selamat mendengarkan Apa yang terjadi dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 17 ayat 1 sampai 6 Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak mungkin tidak ada penyesatan Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dilemparkan ke dalam laut Daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini Jagalah dirimu Jika saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia Dan jika ia menyesal Ampunilah dia Bahkan Jika ia berbuat dosa terhadapmu Tujuh kali sehari Dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata Aku menyesal Engkau harus mengampuni dia Lalu para rasul berkata kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Tetapi Tuhan menjawab Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi Kalian dapat berkata kepada pohon arah ini Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut Maka pohon itu akan menurut perintahmu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Biji Sesawi Iman seperti biji sesawi Sebagaimana dikatakan Yesus dalam Injil hari ini Adalah salah satu analogi yang populer Tentang kekuatan iman Analogi atau perumpaman Yesus ini Mengingatkan kita bahwa Proses pertumbuhan itu Selalu dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana Demikian pun iman Iman Meskipun hanya sebesar biji sesawi Jika ditanam dan dipupuki Akan bertumbuh Berkembang Dan berdaya guna Kita tahu bersama bahwa Biji sesawi Bentuknya sangat kecil Namun setelah ia bertumbuh dan berkembang Tingginya bisa mencapai 3-4 meter Dan burung-burung dapat bersarang pada ranting-rantingnya Begitulah semestinya iman Sebagai murid-murid Kristus Kita mesti memiliki iman yang teguh pada Allah Meskipun iman kita hanya sebesar biji sesawi Iman akan Allah Meskipun kecil Memampukan kita untuk hidup dalam semangat cinta Kerendahan hati Dan pengampunan Hidup dalam semangat cinta berarti Mengutamakan tindakan amal kasih dan persaudaraan Dan bukan sebaliknya Saling membenci Memfitnah Bermusuhan Yang ujung-ujungnya menyesatkan kita Pencinta sang sabda yang terkasih Lewat bacaan Injil hari ini juga Yesus mengajak kita Untuk merelakan diri dituntun oleh iman Sebab dengan iman Kita mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah Yang telah kita terima Namun belum kita sadari Dan mewartakan kebaikan itu Kepada orang lain Dalam kehidupan bersama Ya Tuhan Mampukanlah kami Untuk menumbuh kembangkan iman kami Yang kecil ini Dan semoga Buah-buah iman kami kelat Menyata dalam tindakan cinta Baik terhadap diri kami sendiri Maupun kepada sesama Di sekitar kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih